Musik Tepat seminggu yang lalu terjadi tanah ongsor yang menimpa Saudara-saudara kita yang ada di Cimanggung sana Dan kita akan mendistribusikan bantuan berupa peralatan mandi, alat kebersihan dan obat-obatan Mari ikuti perjalanan kita ke Semedang sana Dan semoga perjalanan kita lancar untuk menyampaikan amanah dari orang-orang baik semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekarang kita sudah sampai di lokasi bencana longsor yang ada di Semedang Tepatnya di perumahan SBG ya Bisa teman-teman lihat, ini titik longsornya Banyak garis polisi, garis polis lainnya Dilarang, sebetulnya kita dilarang melintas Melewati garis karena di titik-titik longsornya Ini tepat di atas kita, ada di atas titik longsornya Ya ada banyak sekali rumah yang dikosongkan Di komplek SBG ini sekitar kurang lebih 240 rumah yang terpaksa harus dikosongkan Dan warganya harus mengungsi ke tempat yang lebih aman Beberapa warga ada yang mengungsi di rumah saudaranya Ada juga yang tinggal di pengungsian yang ada di depan sana, di lapang Ini komplek SBG B6 sama B7 Sekarang kita akan melakukan proses istilisi ke warga yang terdampak Sampai jumpa di video selanjutnya Di warga perumahan SBG Sekarang tinggal posko yang utama Nanti kita akan foto untuk proses dokumentasi Tersebut Terima kasih. Berapa lama itu? Katanya sih sampai 29, tanggal 29, tanggal 29. Januari, boleh kembali lagi ke rumah atau gimana? Ya nggak tahu, nanti kalau udah 29, nggak tahu kedepannya gimana gitu, belum tahu. Kepastiannya apakah mau direlokasi atau gimana gitu ya. Harapan itu sebagai warga yang terdampak dari longsor ini? Harapan saya gitu ya, kalau direlokasi ya pengennya yang nyaman gitu, nggak terlalu ke dalam gitu ya. Jangan di pegunungan lagi. Maunya yang tempat aman gitu. Jadi biar nggak baru kebayang-bayang terus. Ya. 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 I remember it perfectly We were riding on out of steam Explore Inspiring a better future